Jadi ini mas bro, bentuk awal dari calon pelampung raksasa yang kita mau pakai untuk cari predator mas bro Halo selamat sore mas bro, dadah Halo selamat sore mas bro, buat sahabat jejak para pemancing Saya punya satu trik mancing menggunakan umpan hidup mas bro ya Menggunakan umpan hidup, bisa anak belanak, bisa nila kecil, bisa ikan betok, sarana umpannya Bisa juga kita menggunakan ikan sepat, kemudian ikan wader dan lain sebagainya Nah supaya umpan hidup kita itu efektif ya Kalau kita tidak menggunakan pelampung, itu nanti ikannya biasanya lari kemana-mana Lari kemana-mana kemudian nyangkut-nyangkut di sangkutan-sangkutan atau di kayu-kayu yang ada di dalam sungai Kalau kita menggunakan pelampung, ikan itu akan bertahan hidup di atas terus Dia tidak bisa lari jauh dan dia tetap bermain di kedalaman air kurang lebih satu jengkalan mas bro Karena sasaran tembak kita tentunya kalau kita gunakan umpan hidup ini adalah ikan-ikan predator Ikan predator sejenis mangrovejek, kata putih, kemudian gabus, bisa jadi juga gurami dan lain sebagainya Duduk sayang, setting dulu saya Bisa juga gurami Jadi untuk itu, maka kita harus buat pelampung yang ukurannya besar Besar dan ringan Jadi untuk menahan supaya ikan ini tidak masuk di dalam kedalaman yang terlalu dalam Tujuan utamanya adalah untuk supaya sang predator ini nampak ya Ikan bermain di kedalam satu jengkal atau di permukaan air Jadi memudahkan untuk para predator nyambar umpan hidup yang kita pasang mas bro Nah, untuk itu kita buat pelampungnya dulu mas bro Kita buat pelampungnya dulu, pelampung yang lumayan besar Nanti baru kita coba tes di lapangan menggunakan umpan hidup dengan metode pelampung besar ini Oke mas bro, lanjut mas bro Ikuti terus kami mas bro Masih di jejak yang sama Masih di tempat yang sama Tempatnya para pemancing Dimana lagi kalau bukan di jejak para pemancing Mantap bosku Seberapa besar pelampung yang kita mau buat mas bro Langsung saja Kita mulai dari sini Terima kasih telah menonton! Nah, untuk masang kawatnya nanti seperti itu Yang atas juga nanti kita lubangi untuk masang starlet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita gunakan kawat ini kawat kabel PLN ini Mas Bro nah ini kita potong kita potong kurang lebih sepanjang ini Mas Bro untuk seperti ini untuk dipasang di di pelampung kita Mas Bro masukkan seperti ini Mas Bro perlahan-lahan ya supaya pelampungnya menjadi kuat karena pelampungnya pelampung besar jadi jangan sampai pada saat ditarik predator itu pelampungnya lepas jadi supaya kuat temen-temen supaya dia enggak lepas ini kita tembakan lem Cina kedalamnya kalau kita ingin kuat lagi ditambahkan serbu kayu supaya lemnya tadi merekat kuatnya ini pelampungnya udah kita pasang kawat untuk posisi pemasangan senaranya kita akan finishing masuk pakai cat semprot warna putih jadi kita akan kolaborasikan warna apa namanya merah ini dengan putih kalau bentuknya bagaimana itu terserah nanti suka-suka selera Mas dulu ya Oke Mas Bro langsung ya guys saya suka kolaborasi warna seperti ini Mas Bro jadi dari kejauhan nampak dari ini juga nampak jadi inilah hasil akhir Mas Bro jadi cara membuat pelampung besar dari kayu hasil akhirnya Mas jadi hasil akhir dari pembuatan pelampung besar dari bahan kayu bentuknya akan seperti ini jadi ini starlet starletnya Mas Bro ini besi yang kita kaitkan dengan senar jadi nanti kita kasih sinker tepat di bawah pelampung ini Mas Bro supaya pelampung ini menjadi seimbang ya di atas air bisa tegak seperti ini kemudian umpan hidup yang kita pasang itu bisa bermain di atas air bisa bermain di atas air dengan harapan begitu umpan apa pelampung ini kita lempar dengan ke dalam air itu umpan ikan hidup ikan belana atau ikan nila kecil yang hidup sebagai umpan utama kita itu bermain di atas air bermain di atas air jadi ikan-ikan predator seperti ikan mangrovejek ikan kakak putih kemudian ikan-ikan gabus itu cepat sekali nyambarannya Mas Bro karena dia melihat umpan hidup kita bermain di atas air nah tujuan utama dari pelampung besar ini adalah menahan supaya umpan ikan hidup kita itu tidak lari kemana-mana oke Mas Bro kita akan uji coba ini nanti di video selanjutnya kita langsung aplikasikan ke lokasi mancing kita Mas Bro mudah-mudahan hasilnya lumayan luar biasa Sampai disini salah satu trik pembuatan pelampung besar ini Mas Bro sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Nah terima kasih udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe ikuti kami terus biar kami maju dan berkembang masih di jejak yang sama tempatnya para pemancing dimana lagi kalau bukan di jejak para pemancing terima kasih matur sembah nungun bosku lanjut ketemu di video-video berikutnya jos bosku padahal dua 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 Terima kasih.